ini untuk jasad bayi Pak ini dia pasti kemana Pak untuk cedajah dari sini dibawah Mas Jatinangor dan rencana akan kami bawa ke masak peyakar sertifikasi di menjauhkan sekitar Pak Pak ini hasil apa mungkin harus sudah disimpulkan hasil penyelidikan sementara siolah TKP dari tim kalau kita sampai saatnya belum bisa memastikan ya Apakah korban apa dibuang pada saat jadi untuk hal tersebut nanti bagaimana sih Pak ini untuk diperjelasin lagi Pak ini bayi tersebut terbakar apa gimana Pak kalau kita lihat dari apa di lokasi ada sebagian untuk kepentingan penyelidikan Pak ini mungkin ada akan memeriksa CCTV yang ada di kampung ini Pak bentuk kami dengan temuan ini kami akan melakukan penyelidikan ya dengikan baik mencari keterang saksi-saksi ataupun CCTV nanti yang ada kita bisa ke bidang desa juga Pak ya ya nanti pasti akan kami kondisikan atau RT untuk tempat dibuang di sini apa disimpan di sini baik itu baik saya benar saya baru saja petikan wawancara kami bersama Kaposek Jatinangor baik berdasarkan informasi yang kami terima jasad bayi laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di tempat sampah baru saja dievakuasi ke puskesmas Jatinangor yang untuk selanjutnya akan dievakuasi ke rumah sakit di sartikasi kota Bandung di keluarga di kampung cirangkong desa atribusi kemacamatan Jatinangor Kabupaten Subedang digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi laki-laki yang ditemukan di tempat sampah pada tadi pagi lokasi penemuan jasad bayi ini berdampingan dengan sebuah apartemen dan hanya berjarak puluhan meter dari jalan nasional selamat pagi selamat beraktifitas Siki Andriana melaporkan dari Kabupaten Sundang